Terima kasih. 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 Kalau bicara tadi OJNR ini menarik banget nih. Blackpast pasti pada penasaran semua. Ini apa aja sih bisa dikerjain di sini? Apakah maksudnya sampai bikin sasis atau apa? Atau apa bisa cerita nggak? Di sini totalnya ada 4 lantai. Lantai yang sekarang ini adalah ruang display shop kita. Kalau yang di bawah itu kita jatuhnya ke perakitan, cabling, wiring. Lantai 3, lantai 4 itu beda di PC. Di atas itu pengerjaan berat-beratnya. Pengerjaan bodi, pengerjaan bugutan, milling ada di atas. Kita ada bekerja sama dengan beberapa vendor. Kayak painting kita bekerja dengan vendor. Pengerjaan border coating kita juga bekerja sama dengan vendor. Jadi basicnya di sini kita kayak one stop shopping. Jadi kita mempermudah orang untuk datang satu tempat semuanya bisa selesaikan. Yang penting solving problem kan? Jadi orang nggak perlu buang waktu kemana-mana dengan datang ke BMS semuanya udah solving di sini. Di sini juga kita kasih pilihan. Kayak painting kita kerjasama dengan beberapa vendor. Dari beberapa vendor itu kan punya range harganya beda-beda. Portfolionya juga beda-beda. Nanti kita tunjukkan ke mereka. Kalau memang langsung mau datang ke tempat paintingnya juga silahkan, nggak ada masalah. Harga mungkin about the same. Bedanya kalau di sini kan kita, biasanya painting kan langkah paling terakhir setelah motor mau selesai. Kita kan yang prevelin, kita yang nganterin, kita yang kerakitin, kita yang policing. Kalau di tempat painting kan dia hanya terima jasa painting aja. Tapi basic. Itu agak repot kan? Banyak orang itu sekarang kayaknya nggak mau repot. Maunya serbanya simple. Cepat dan bagus lah yang pasti kan? Mungkin di sini kategorinya tempat nggak terlalu besar. Tapi agak tight kan? Karena kita mengejar waktu lah. Jangan sampai yang udah kita pernah pelajari dari tempat-tempat lain. Kenapa bengkel modifikasi? Itu pengerjanya lama. Jadi kita mungkin kalau kategori lama nggak lama itu ya relatif ya. Kalau kayak Harley pasti lama. Karena Harley itu biasanya spare part-nya inden dari Amerika. Itu agak takes time. Kalau orang modifikasi ntar ada tahap-tahapnya nih. Begitu udah deal dengan konsep yang dikerjakan, kita breakdown harganya. Perhitungan waktu pengerjaan itu setelah part semua komplit. Oke, jadi setelah semuanya ada, tinggal install baru dihitung. Iya, baru dihitung waktu. Jadi kita bisa ngomong, pengerjaan motor satu bulan. Satu bulan pasti setelah partnya komplit. Yang udah-udah itu kan, oke berapa lama satu bulan. Tapi partnya aja masih nggak tahu kemana. Nah, ini kan BMS kan menganggap customer itu sebagai keluarga lah ya. Nah, pada kata seperti itu. Tapi kan, misalnya gue gitu. Kan di Jakarta, Jabodetabek, bahkan Indonesia ini kan tempat customer-nya banyak banget. Nah, apa sih membuat beda BMS ini? Terus apa yang membuat? Tanda kutip, gue harus kesini kalau mau dipotor gitu. Dibanding tempat lain. Servisnya apa yang berbeda ini? Ya, kelebihan pertamanya kita bikin mereka senyaman mungkin di sini. Kita treat mereka seperti family kita. Oke. Nah, kita nggak mau doing business-nya itu cuma sekedar bisnis gitu. Sekedar cuara. Enggak, iya. Jadi hari ini dateng, lu beli, lu pulang, besok kita nggak saling kenal, nggak seperti itu. Makanya di sini kalau boleh dibilang customer saya dari tahun 2008 sampai sekarang, mereka saling kenal. Oke. Hampir mostly kenal. Kayak komunitas gitu lah sebenarnya. Jadi, bukan kita nggak bikin komunitas, tapi kita bikin gimana caranya mereka saling kenal. Misalnya kayak, kita ada berkumpul di IG, kita saling komen di IG, kita bikin WhatsApp group dengan para-para customer-customer saya, gitu. Lalu yang kedua, tim kita, karyawan dari semua yang di sini itu, kita selalu kasih edukasi ya. Kita bilang sama customer, kalau memang ada komplain, namanya kita kan pekerjaan tangan ya, handmade. Nggak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada human error. Biasanya orang kalau namanya lagi ada masalah, mereka kan putih tension ya. Agak, gimana nih kok ada begini. Kita selalu bilang sama karyawan kita semuanya, nggak usah banyak berdebat. Do it. Ada motor mogok di mana? Ambil. Oke. Nggak usah bertanya, ini motor kenapa? Nggak ada. Ada di mana? Kan kita punya storing sendiri. Penjemputan. Jadi misalnya ada, rusak ada di mana? Tinggal telepon kita, posisi di mana, kita ambil. Kita pelajari masalahnya di mana. Salah kita, nggak salah kita, kita kerjain. Oke. Nanti begitu tahu, oh ini permasalahannya bukan dari tempat kita, kita baru kasih tahu mereka. Oke. Nah itu membuat para customer kita nyaman. Oke. Service lah ya sebenarnya. Service itu penting banget menurut saya lah. Iya, iya, iya. Kalau kita ada komplain, ada apa, hajar dulu. Pokoknya? Pokoknya urusan belakangan. Handle dulu. Handle dulu. Pokoknya solving problem dulu lah gitu ya. Beberapa kalau contoh-contoh kecil lah ya. Ada customer kita lagi touring, pergi ke Jawa. Selang remnya rusak. Rusak, oke. Nah, untuk, karena kita hubungannya baik dengan beberapa tempat variasi atau modifikasi di tempat lain, kita bisa minta tolong mereka. Oke. Nggak Jakarta kesana lah. Ya, kan kita kan. Mungkin lagi ke Semarang, Semarang yang dateng. Waktu itu kalau nggak salah, Jogja kerja biannya. Jogja banyak teman di sana, udah bawang di sana. Nah kebetulan, pastikan nanti orangnya bilang gimana nih biayanya. Udah nggak usah ngomong biaya dulu. Hantam dulu aja deh. Kita kerjain dulu, nanti urusan belakangan. Nah kita berani ke arah sampai seperti itu. Oke. Nah om, kan di lantai 1 itu buat custom-custom kan? Ya. Aku ngeliat di sini tuh lantai 2 ada apparel. Ya. Aksesoris-aksesoris semuanya. Nah itu tuh om buat sendiri atau gimana? Enggak, enggak. Kalau di sini apparel kita lengkapin kebutuhannya sesuai dengan kemauannya kita sendiri aja. Kita kebetulan, kita stok-stok kayak helm-helm di sini. Sirkon, Arai, Bel. Kalau untuk jaket-jaket RS Taichi, Komine. Oh gitu. Nah brand-brander tentu aja yang kita pilih buat masuk. Yang maksudnya yang... Yang berkuantitas lah pasti ya. Yang pertama harus berkuantitas. Yang kedua, ya fast moving lah. Fast moving. Kebutuhan-kebutuhan yang umum orang pakai. Oke. Kalau di sini aksesoris, ya saya ada yang beberapa item kita import dari luar. Untuk masukin ke sini. Oke. Tapi di sini saya lebih konsentrasinya banyak yang kita produce sendiri. Oke. Seperti apa? Kita ada pengerjaan. Kita punya beberapa brand di sini. Kita kayak bikin lampu Sen. Lampu Sen ini Katsumoto. Oke. Ini brand dari... Basicnya ini brand Jepang. Oke. Dulunya udah pernah bikin part di tempat kita. Lalu karena mereka tidak berjalan lagi. Kita beli perusahaannya. Brandnya kita ambil. Kita produksi. Oh Sen gitu ya. Universal Sen gitu? Kita jatuhnya ke custom universal. Tapi kalau kelebihan punya kita ini semua pekerjaannya by machining CNC. Oh pakai CNC. Iya pakai CNC. Lalu lampunya itu bedanya udah waterproof. Oke. Udah... sorry. Bukan waterproof. Water resistant. Water resistant dan dia udah 3 in 1. 3 in 1 itu bisa lampu Sen, lampu Stop, lampu Kotak bisa komplit. Oh gitu loh. Jumlah... Jumlah modelnya juga banyak. Di Katsumoto ini kita banyak. Tergantung jenri-nya mau apa gitu. Modelnya banyak. Jadi untuk beberapa motor cocoknya yang mana. Oh gitu. Boleh tau gak harganya kisaran berapa dari Katsumoto? Kalau Katsumoto sendiri itu per satu packnya kan isinya 2. Itu kenanya 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu. Iya untuk lampu Sen. Gak terlalu mahal sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk jenis motor custom gak terlalu mahal. Karena basicnya bahan dari aluminium CNC. Kalau yang harga 200-300 ribu itu yang di market itu baru dipakai 2-3 minggu udah pasti tumbuh mati. Kalau misalnya ada komplain juga kita lebih mudah. Ada komplain mati udah langsung ganti aja. Gak pusing ya. Selain Sen di Katsumoto ada apaan? Banyak-banyak. Kita ada Smart Battery Charging System. Ada Smart Battery Charging System. Jadi itu kita pelajari dari habit customer. Customer itu ternyata biasanya mereka punya lebih dari satu motor. Dan mereka gak banyak pakai motornya. Motornya kan cuma lay down di rumah. Gak pasti pakai. Jadi kita create satu produk. Itu namanya Smart Battery Charging System. Dicolok ke dalam listrik untuk maintaining baterinya. Oh supaya gak suak lah ya. Pas tiba-tiba ngosan muri. Ya mereka udah ada indikator-indikatornya. Butuhnya buat maintaining. Dulu kita hanya masukin buat motor. Sekarang untuk mobil pun juga. Mobil juga udah di develop juga. Ya. Luar biasa nih BMX. Kalau tadi di belakang ada kenapot juga. Kenapot ini baru trial and error. Oke. Tapi jumlahnya gak banyak. Sudah dijual ke publik? Sudah. Sudah. Tapi belum konsen ke arah sana. Untuk bersaing di dunia kenapot. Berat banget. Masih pemainnya terlalu banyak. Ya. Regulasi pemerintahnya juga gak jelas. Belum tahu. Belum terlalu clear gitu ya. Kalau belum tahu itu berapa harganya? Kalau yang untuk Katsumoto itu sendiri. Kenapa Rp 1.850.000. Rp 1.850.000 ya? Biasanya dipakai di Harley kalau gak di try. Oke. Nah. Ini kan BMS nih. Gue denger-denger nih. Konon katanya juga bisa handle. Apa ya. Park limbah mobil gitu ya. Itu seperti apa sih bisa cerita? Oh gini gini. Nih. Dulu waktu perjalanan kita di tahun 2010. Kita starting jualan. Dan masukin barang dari luar negeri. Limbah Moge. Oke. Karena dulu kan motor itu paling terkenal. Maunya kan Imokidi. Ya. Tekatan motor kecil pengen gedein. Hahaha. Imokidi boleh. Minja motornya kecil-kecil. Maunya gedein kayak Moge. Awalnya seperti itu. Tapi lately arah kesini kan mereka sudah. Sudah bahannya besar. Pelegnya udah besar. Soknya udah up-set down. Jadi penjualan limbah itu menurun. Kita masih stok. Kita masih stok. Limbah Moge kita masih stok. Tapi walaupun jumlahnya terbatas. Enggak terlalu banyak. Oke. Tapi kita disini lebih terkenalnya pengerjaan Limbah Moge. Betul. Oke. Misalnya servis. Misalnya ganti seal. Oh jadi. Reparasi. Gitu segala macam ya. Betul. Jadi itu. Bisa cerita nggak. Moge apa aja sih. Biasanya banyak stoknya gitu. Yang bisa dibenerin gitu. Hampir semua jenis. Harley, Sport, Ducati. Dan kita juga sebenarnya. Kalau di. Udah kan udah berjalan 12 tahun ya. Ya. Biasanya yang spesialis untuk. Pengerjaan. Excedent. Oke. Biasanya dikirimnya ke tempat kita. Oh. Oh. Pengerjaan Excedent. Misalnya kayak frame bengkok. Ya. Kadang-kadang orang bingung mau diapain kan. Ya. Press press gitu. Ya kita punya hydraulic press di atas. Oh. Oke. Kita udah ada pengerjaan itu. Kalau di tempat kita itu kan. Semua bisa dikerjain kan. Ya. Jadi. Bukan cuma repairnya doang. Kadang-kadang kita juga mengerjain paintingnya. Karena kita itu dulu sudah lama bekerja di bidang industri. Jadi kita ngerti nih. Teknik pengerjaan ini secara industri gimana. Oh. Misalnya. Runtutannya ya. Runtutannya gimana. Rangka frame untuk dudukan footstep bengkok. Ya. Nah itu gimana betulnya. Gak bisa. Orang pasti bingung setengah mati. Nah kita punya cara gimana caranya. Itu teknik kita yang bisa. Karena base on pengalaman. Ya. Karena pengalaman pekerjaan. Betul. Biasanya. Hidup. Ong kan temen aku ada yang habis modif nih. Hedup. Kalau misalkan motor modif itu ada perlakuan khususnya gak sih? Oh iya banyak. Perlakuan khususnya banyak. Kayak apa bisa ceritanya? misalnya gini, kan rata-rata motor custom itu kan pasti jarang dipakai iya, jadi mesti rutinitas pengecekan haki itu wajib makanya kita punya alat namanya Smart Battery Tracing System itu yang pertama, yang kedua kan pengerjahannya lebih ke handmade jadi jangan lupa sebelum perjalanan jauh datang aja ke tempat gila kalau kebetulan tempatnya di Jakarta datang aja nanti kita cek cek baut katanya kan kita memang bukan pengerjaan based on pabrik kan walaupun semua pengerjaan kayak baut-baut sudah kita lock tight untuk mengerasnya tetap aja namanya pengerjaan orang dan kita lebih prefer customer itu untuk lebih rutin trial dan error karena pengerjaan custom kita nggak bakal bisa bilang kalau motor itu dikerjain langsung sempurna nggak bakal bisa, pasti ada trial dan error sambil berjalannya waktu, makanya motor yang sering dipakai pasti makin sempurna hasilnya iya betul kenapa? karena orang oh iya om ini kemaren pas pengerjaan kok ini sepertinya komsternya kekencangan nih iya kendorin komsternya waktu dipakai lagi om ini kondisi footstepnya terlalu ke atas nih bisa nggak diturunin ke bawah dikit iya bisa, jadi butuh masukan dari customer juga makanya kita itu make them like our family biar mereka kalau ngomong juga nggak usah sungkan-sungkan lagi karena itu ujung-ujungnya buat kebaikan BMS juga iya 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 kan di BMS ini berarti kan ya all about modifikasi lah custom segala macem itu sebenarnya stepnya kayak apa sih? jadi misalnya apakah kalau kita bawa motor kesini masih original motor saya original kesini itu konsepnya itu harus sudah dibawa dari rumah atau bisa diskusi disini atau misalnya terbalik pihak BMS yang ngeluarkan ide pak begini 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 apa gimana bisa kita lihat? oh iya jadi gini customer datang kita prefer untuk datang dan bertatap muka dengan kita makanya kalau di DM itu selalu pak modifikasi kesalahan orang itu selalu menanyakan biayanya dulu makanya itu tahapan modifikasi ini kita kita sambung dengan edukasi karena orang di DM, di WA itu selalu tanyanya iya beri, pak modifikasi W175 habis berapa ya? saya akan bilang sama dia pak ini hanya dengan admin silahkan datang ke tempat kita untuk banyak bicara kalau misalnya dari luar kota kebetulan ada motor dari luar kota motor luar pulau nanti bisa lewat email oke jadi bentuk taktokannya panjang jadi tahapan modifikasi itu begini jadi kita mengedukasi orang bahwa semuanya itu nggak melulu mengenai duit oke jadi orang itu kalau mau modifikasi kan dia pasti punya mimpi dia pasti kepingin punya punya desire apa nih kepinginnya? pasti kepinginnya itu kita tanya dulu kepinginnya dia apa lalu kedua kita tanya motornya apa oke yang ketiga konsep yang dimau itu sudah confirm belum ke arah solar atau kalau dia nggak ngerti konsepnya dia hanya punya motornya dia nggak ngerti genrenya pergi apa aja nanti kita jabarin modifikasi kan banyak itu genrenya ada scrambler, tracker, plan tracker, ada bober ada jab, setelah kita breakdown dulu nanti orangnya pilih setelah itu semua dipilih nanti kita baru mau masuk part apa yang mau dipakai part apa yang mau dipakai baru kita bisa munculin invoice oke jadi kalau ditanya wah modifikasi itu patokan harganya berapa nggak ada patasannya nggak ada patasannya nggak ada patasannya kalau misalnya nih mohon maaf nih misalnya nih ya motornya Vario Vario harga berapa sih? 20 juta minta shock belakangnya ohlins boleh nggak boleh shock ohlinsnya lebih mahal dari Vario ya kan nggak ada patasannya jadinya jadi kalau ditanya itu kita selalu edukasi orang kalau bisa jangan tanya harga dulu deh kita ngobrol aja di sini bagi customer yang belum datang kesini mungkin bisa datang kesini kalau kesini enak loh dikasih kopi gratis om kan dari tadi kita ngomongin modif-modif-modif ya iya aku ingin tahu nih arti modifikasi buat om sama buat BMS apa sih arti modifikasi? hmm modifikasi itu apa ya sesuatu yang bukan dari pakem seperti itu kayaknya jadi misalnya misalnya kita bicara kalau orang kayak ganti bahan aja itu udah salah satu dari modifikasi cuma kalau buat saya modifikasi itu adalah menuangkan kreasi atau ide yang ada di luar kepala ini untuk menjadi lebih indah aja kalau di BMS itu saya kan lebih prefer kita create kita create jadi nggak cuma datang-datang ganti ban ganti ban kita akan edukasi ya itu tujuannya saya orang untuk datang ke tempat kita itu kita edukasi dia ini kayak begini loh Pak kalau di tempat kita kita ini lebih jadi seperti kayak membuat painting kita kanvas kosong kita gambar sesuai apa yang ada di pikiran jadinya bagaimana jadi kalau datang ke sini itu chemistry nya yang di jadinya makin tahu bentuknya kayak apa maunya kayak apa sebenarnya ya karena semua karyawan di tempat kita ini semuanya adalah seniman oke jadi kreasi ide nya itu bisa tertuang di dalam motor itu seperti painting lah kanvasnya itu ya motor ini iya iya cakep banget ngobrolnya soal modifikasi soal genre soal segala macem udah diterangin nih sama bro kita dari BMS ini bos makasih banyak ngobrolnya sukses terus terimakasih 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 ya om sebelum tutup kalau sosial medianya BMS itu ada ada gak ada ada kita punya IG kita punya Facebook kita punya Youtube oke apa aja baru motor spot namanya oke udah jelas oke jadi semuanya baru motor spot baru motor spot di semuanya di IG di Facebook sama di Youtube baru motor spot nah buat Black Pals yang mau modif motornya langsung aja datang sosial media atau langsung datang di keepoin ya keepoin di DM-in kita langsung dijawab siapa tau mau cari kopi-kopi gratis ya oke mau cari kopi gratis tinggal datang kesini oke oke udah jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di Youtube channel DEC Experience dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan gaya hidup hanya di DEC Experience.com terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih